Saya yakin, seyakin-yakinnya Jakarta lebih maju dari hari ini. Karena Anies bekerja di Jakarta terlalu banyak halangan. Baik dari para busel, dari pendukung pemerintah itu sendiri. Yang ini minta izin, tidak diizinkan. Ini mau melakukan ini, tidak diizinkan. Jadi Anies bekerja selama 5 tahun di Jakarta penuh dengan dilema. Sangat berhati-hati. Bincangan publik. Sahabat Injo Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini banyak diinginkan supaya maju di 2024. Kenapa begitu? Di samping elektabilitas yang cukup tinggi, yaitu masuk tiga besar di antara Prabowo dan Ganjar, Pak Anies juga dinilai cukup berhasil sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Karena selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak yang sudah ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan. Karena itu banyak warga masyarakat yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden 2024. Dari kelas bawah sampai kelas atas, banyak yang mendukung supaya Pak Anies maju di 2024. Di samping itu, kalau kita melihat, memang selama dipegang Pak Anies Baswedan di Jakarta banyak perubahan. Banyak inovasi-inovasi dan ada gelaran yang sifatnya internasional. Seperti yang kemarin kita lihat, ada ajang Formula E. Walaupun dalam prosesnya, teman-teman, untuk mengelar ajang Formula E, itu pun tidak mudah. Kemarin awalnya Pak Anies ini ingin mengelar Formula E itu ada di Monas. Tetapi kan tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Katanya ini cakar budaya. Padahal pihak Pak Anies sudah mencoba untuk membuat track di situ. Dan track itu semi-permanen. Jadi setelah kegiatan usai, itu bisa diambil lagi. Tetapi ini dilarang, tidak boleh. Artinya, kalau saya melihat ini, seandainya pemerintah pusat ini bekerja sama, seiring sejalan dengan Pak Anies Baswedan, ini kan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ini kan tidak. Bahwa Pak Anies ini sudah memperkirakan bahwa Monas ini bisa dijadikan tempat untuk dilakukan Formula E. Tetapi itu tidak diizinkan. Padahal setelah usai, sekali lagi, itu bisa diambil kembali. Dan Monas normal seperti biasa. Tetapi itu tidak diizinkan. Jadi inilah yang saya melihatnya itu, kenapa pemerintah pusat kalau tidak mendukung, apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan? Padahal hanya menggunakan track untuk balap mobil listrik. Tetapi ya sudah lah, itu kejadiannya kemarin. Nah, sekarang yang kita lihat teman, terkait Pak Anies Baswedan yang ingin maju di 2004, ternyata itu juga mendapat dukungan dari publik, dari masyarakat. Salah satunya ibu ini teman, ada satu video yang cukup menarik. Coba kita lihat kenapa memilih Anies Baswedan. Kenapa saya pilih Anies? Dengan alasan yang cukup baik, yang cukup banyak. Contohnya, saya sudah terlalu muak dengan kegaduhan bangsa ini. Politikusnya saling serang, saling menjatuhkan, tidak pernah membawa perdamaian, menyejukkan rakyat Indonesia. Pendukung-pendukung pemerintah yang tidak suka dengan Anies, dengan berbagai kekuatannya, berusaha menjatuhkan. Kita bayangkan, dikala Anies bekerja lima tahun di Jakarta, didukung oleh pemerintah pusat sepenuhnya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya Jakarta lebih maju dari hari ini. Karena Anies bekerja di Jakarta terlalu banyak halangan. Baik dari para buser, dari pendukung pemerintah itu sendiri. Yang ini minta izin, tidak diizinkan. Ini mau melakukan ini, tidak diizinkan. Jadi Anies bekerja selama lima tahun di Jakarta penuh dengan dilema. Sangat berhati-hati. Karena apa? Salah sedikit saja, kata-katapun ataupun kinerjanya, habis. Gatuh. Oleh itu, Anies bekerja di Jakarta selama lima tahun. Sangatlah berhati-hati. Dari segi kata-katanya, langkahnya, semua rancangan pekerja dia sangatlah detail, berhati-hati, disusun sebaik-baiknya. Karena dia tahu, dia bekerja dalam sebuah tekanan. Belum bagi dari buser-busernya, yang penuh fitnah, yang segala macam. Seorang pemimpin daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya, seorang pemimpin daerah punya rancangan untuk memajukan daerahnya, yang harus ada dukungan dari pemerintah, yang harus ada izin dari pemerintah, pemerintah pusat, dan disitu berdele-dele untuk mendapatkan izinnya, itu susah. Nah itu, sahabat Enjo Channel, terkait pandangan seorang ibu yang saya pikir ini cukup jujur, teman-teman. Ibu ini mendukung Pak Anies, meminta Pak Anies karena beberapa alasan. Dan alasannya, kita sudah melihat cukup panjang dia sampaikan. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa, memang banyak masyarakat yang menginginkan agar Pak Anies maju di Pilpres 2024. Kalau kita menginginkan perubahan dan perbaikan, maka pilihlah pemimpin yang tidak seperti daerah sekarang. Itu akan ada perubahan dan perbaikan. Tetapi, kalau memilih pemimpin yang sejalan dengan pemerintah sekarang, maka otomatis akan melanjutkan program yang akan datang. Seperti ada contoh yang real, teman-teman. Contoh real, Pak Anies Baswedan kemarin itu kan mengajukan supaya dicabut pergub era ahok mengenai penggusuran. Ini Pak Anies kan melanjutkan dari aspirasi rakyat pemerintah, supaya pergub itu dicabut. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Usulan Pak Anies untuk mencabut terkait pergub era ahok mengenai penggusuran itu dibalikkan lagi ke Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Dan kata Pak Heru, Gubernur sekarang itu akan dikaji ulang. Kenapa harus dikaji ulang? Pada sebelumnya kan sudah ada kajian terkait itu semua. Maka itulah kesimpulan Pak Anies mengajukan supaya pemerintah itu mencabut pergub era ahok. Nah itu contohnya teman. Jadi kalau memang tidak didukung oleh pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah pusat, maka ini akan susah untuk dijalankan. Contoh lagi seperti JIS, Jakarta International Stadium yang dibangun era Anies Baswedan. Itu kan kemarin sudah mau dipakai oleh pihak PSSI untuk menggelar sepak bola yang sifatnya internasional. Itu akhirnya akan dibatalkan. Alasannya apa bahwa JIS tidak layak untuk menggelar pertandingan secara internasional. Padahal JIS itu dibangun berdasarkan masukan saran, juga pantauan dari FIFA. Nah ini salah satu contoh lain teman-teman. Nah andai kata pemerintah pusat itu mendukung Pak Anies, maka jadilah itu. Gelaran internasional sepak bola dilakukan di JIS. Itu artinya saya melihat bahwa memang antara kepala daerah dengan pemerintah pusat itu harus sinkron. Seiring sejalan, bagaimana membangun Jakarta, membangun daerah itu lebih maju. Jadi benar apa yang disampaikan Ibu tadi. Andai kata pemerintah pusat itu mendukung program Pak Anies Baswedan, artinya men-support Pak Anies, maka Jakarta jauh lebih hebat teman-teman. Kenapa begitu? Banyak tidak didukung oleh pemerintah pusat, ternyata Pak Anies juga sukses memimpin DKI Jakarta. Apalagi itu disupport, luar biasa oleh pemerintah pusat, maka saya yakin Pak Anies akan lebih berhasil. Tapi yaitulah teman-teman kondisi real dari Pak Anies dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa beliau jujur menyampaikan kenapa memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!